Ratusan pengungsi rohingya terdampar di sebuah pulau dekat desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebanyak 155 pengungsi rohingya yang terdiri dari kaum dewasa dan anak-anak ini diketahui pertama kali oleh sejumlah nelayan pada Sabtu malam lalu. Perahu kayu yang mereka naiki terdampar di sebuah pulau seberang desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Oleh para nelayan, keberadaan para pengungsi rohingya ini dilaporkan ke pihak polisi dan kepala desa Kuala Besar. Iba dengan kondisi pengungsi rohingya, sejumlah warga di desa Kuala Besar kemudian membantu dengan memberikan sejumlah makanan instan. Tidak hanya itu, sejumlah pakaian juga disumbangkan warga kepada pengungsi. Sementara pemerintah belum membawa orang ini, kami sebagai warga, sangat kasihanlah Pak dengan orang ini. Pedulilah kami, sedikit-sedikitlah kami, mana yang lebih regetinya bisa memberikan kemari. Apa saja yang dibawa kemari, Pak? Kalau tadi pagi ada warga desa Kuala Besar, masakan nasi, masakan endomi, bahkan obat-obatan, bahkan menteri pun tadi ada kami turunkan kemari untuk mana yang sakit mengobatinya.